Karena tanpa pendamping di surga, Nabi Adam merasa kesepian ketika tertidur. Ia bermimpi melihat Siti Hawa. Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam dengan bentuk dan rupa melebihi seribu bidadari. Ketika ia terbangun, tiba-tiba Siti Hawa sudah berada di sisinya. Nabi Adam pun terpesona hingga syahwat merasukinya. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk mengingatkannya. Jangan dekati dia, menikahlah dulu dengan mahar, kata Jibril. Nabi Adam bertanya, apa maharnya? Jibril menjawab, bacalah selawat kepada Muhammad, kekasih Allah. Siapakah Muhammad itu? Tanya Adam. Dia adalah anak cucumu nanti, dan dia adalah penutup para Nabi. Andai bukan karena dia, Allah takkan menciptakan makhluk. Kemudian Jibril mendekati dan membisiki Adam. Katakanlah, salallahu ala Muhammad. Karena tanpa pendamping di surga, Nabi Adam merasa kesepian ketika tertidur. Ia bermimpi melihat Siti Hawa. Allah menciptakan Siti Hawa.